Intro Sederalon pasangan bakal calon gubernur Aceh dari jalur independen Zaini Abdullah Nazarudin minggu mengantarkan syarat dukungan masyarakat terhadap pencalonannya. Kedatangan mereka disambut ketua KIP Aceh Ridwan Hadi dan komisioner lainnya. Tim dengan singkatan azan ini membawa 201.150 lembar fotokopi KTP ke KIP Aceh. Jumlah tersebut melebihi dari yang disyaratkan penyelenggara pilkada, yaitu 153.045 lembar yang tersebar minimal di 12 kabupaten kota di Aceh. Bagi bakal calon gubernur wakil gubernur yang maju lewat jalur independen, hari ini merupakan batas akhir penyerahan syarat dukungan. memberi jalan atau mengambil jalan yang lain, maka saya memilih mungkin tidak masuk ke dalam partai serutim ini. Melainkan saya ataupun lalu memilih jalan independen. Demikian saya sampaikan kepada si leluh rakyat. Kedatangan saya ke KIP hari ini, selain untuk membawa dukungan rakyat azan kepada kami, juga membawa harapan mereka terhadap Aceh hingga tahun 2022. dari Band Aceh, Reza Munawir, Srambyon TV.